Intro Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan hari anti korupsi sedunia di gedung Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Dalam peringatan hari ini, Presiden meminta koruptor ditindak tegas Informasi yang akan hadir ini menutup perjumpaan kita dalam iNews yang mewakili kerabat kerja yang bertugas kami pamit undur diri Pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin Masker terbukti menekan risiko kematian hingga 73% Untuk itu ayo pakai masker dan cepat vaksin Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia Pemirsa sampai jumpa esok hari Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan hari anti korupsi sedunia di gedung KPK Jokowi tiba di gedung merah putih KPK Jakarta pukul 9 pagi Selain Presiden, hadir pula Ketua KPK Firly Pahuri, jajaran menteri serta sejumlah kepala daerah Dalam peringatan hari anti korupsi sedunia ini, Presiden meminta seluruh aparat hukum terus bekerja dan berupaya dalam memperantas korupsi Presiden juga meminta para koruptor ditindak tegas Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga Namun aparat penegak hukum termasuk KPK Sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik Hari anti korupsi tahun ini, KPK memilih tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi Selain bersinergi dengan berbagai pihak, dalam peringatan hari ini KPK juga menekankan pentingnya strategi trisula pemberantasan korupsi Yang ini melalui pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi Dari Jakarta, Tim Liputan Aiyus melaporkan Terima kasih telah menonton!